Hai 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 assalamualaikum apa kabar semua semoga selalu sehat ya amin Pagi ini saya sama Dede Fakih mau melihat kebun makni karena pagi ini disana lagi panen bayam yang seger-seger banget Yuk ikutin terus ya Sedikit cerita ya sebenarnya makni itu bukan siapa-siapa saya Tapi beliau dulu tuh pernah ngontrak di samping rumah saya dan saya tuh sering banget dikasih hasil panen dia dari kebun Jadi begitu pun saya kalau saya waktu itu masih jualan sayuran saya kalau ini suka ngasih ke makni jadi saling gitu Jadi udah kayak ngerasa keluarga sendiri aja karena makni itu baik banget Dan Alhamdulillah nambah saudara kan Jadi sekarang tuh kalau main kesini ke makni itu kayak dianggap kayak anak sendiri Dimasakin dibikinin teh kayak gitu Terus ya pokoknya baik banget deh terus pulangnya suka dikasih sayuran Pokoknya kayak orang tua sendiri aja gitu Disini ada gak yang seperti saya walaupun bukan orang tua sendiri atau bukan saudara sendiri tapi baik banget melebihi keluarga sendiri Tulis di kolom komentar ya buat pengalamannya Dan sekarang tuh makni itu pindah rumahnya itu sekarang bikin gubuk di kebunnya Jadi biar lebih deket katanya jadi gak usah ngontrak lagi Sekarang dia itu fokus di kebun Dan ini karyawannya makni kalau panen tuh dibantuin sama 5 karyawan Soalnya kalau dipanen sendiri katanya gak kuat tenaganya gitu kan Dan kan mau ngebantu juga katanya ibu-ibu ini kan lumayan dapet penghasilan juga Kalau makni panen mereka juga kecik-keciperatan rezekinya gitu Karena makni tuh orangnya baik banget Nah ini kita lagi lihat proses panennya ya Dan ibu-ibu ini tuh cekatan banget Ngeketnya tuh cepet-cepet banget Nah disini dihitungnya itu Per baris ini loh Per baris ini katanya 65 ribu gitu Per orang ya Dan sekarang waktunya panen bayem Biasanya bukan cuma bayem doang disini Sayuran yang lain juga ada Ada labu panjang Ada sesim Ada kangkung Terus banyak deh pokoknya Dan saya juga kesini Sekalian mau nanyain Makni itu punya enggak Apa namanya Bibi timun suri Karena saya mau nanem buat nanti Ya mudah-mudahan pas bulan puasa ada buahnya Alhamdulillah ternyata banyak Dan dikasih banyak banget Niatnya sih mau beli Eh malah dikasih Dan ini penampakan keindahan Di kebunnya Makni itu Subhanallah Nah disana tuh ada rumahnya Makni Emang sih rumahnya sederhana Tapi katanya Makni betah banget disini Beliau tuh disini cuman berdua Sama suaminya Karena Anak-anaknya tuh di luar kota semua Anak-anaknya tuh Kalo main ke Cikarang itu Paling satu tahun sekali Itu pun cuman lebaran aja Katanya Makanya kalo Ada yang main ke rumahnya Makni Gitu ya Ke kebun Makni tuh seneng banget Serasa ditengokin sama anak sendiri Katanya gitu Jadi karena kebaikan beliau Sama suaminya Di Cikarang tuh Dia tuh jadi banyak sodara Padahal dia tuh aslinya dari Jakarta Begitu ya Kalo jadi orang baik Mereka banyak sodaranya Nah ini tuh Setelah dicabut Dan diikat Direndam di air Sekalian dicuci Nah biar tanah-tanahnya Yang masih nempel Di akar itu Pada jatuh gitu Jadi pas dibawa ke pasar Udah bersih Dan masih seger Pastinya ya Kalo kena air Nah kalo yang laki-laki ini Itu juga Udah kayak anaknya Makni katanya Nah dia tuh Disini Dijaji per hari 100 ribu Sama Makni Buat bantuin si abah Macul gitu kan Menanem Meniram Gitu Katanya kasihan Udah punya istri Udah punya anak Tapi nyari kerjaan Susah Makanya Mama Ini disini Buat Suruh bantuin abah kerja Buat berkebun Gitu Oke Setelah saya puas Melihat ibu-ibu Yang sedang panen bayam Saya mau lihat Makni Di dalam layang ngapain Nah disini Makni bilangnya Mau masak Buat Manti makan bareng Jadi kalo setelah panen Nanti katanya Makan bareng Di rumahnya Makni Sama ibu-ibu ini Kita lihat yuk Ke rumahnya Makni Dan nanti Teman-teman bisa lihat ya Sikap Dan cara bicara Makni Sama saya Oke Di rumah makan Dimana Mak Itu di Bila kencana Anak Menang mali Di depun Di depun Aku Enak Asuh Jut 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 Airnya Enggak Enggak Abis-abis Air Nah Loba Atau Atau Cahi Loba udah ngeliat ya dek wuih wajah cerang ayo laukan deh dek ayo laukan deh ayo更a ayo 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 sayang ayo sayang ayo 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 hai 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 kok gali sepingin temetek ini yang sepuluhnya nah diutama sih pokoknya yang set jadi sepuluhnya dia yang set ayo ika ada bong payung tumben-tumbenan panas oh ya kok rima dirubah ha? ya kerima iya di kamaran nih iya ini meniru atuh lah sempit pokoknya ma sempit masaknya pakai el galon masaknya pakai el galon aduh sepuluh banget sepuluhnya hiji masaknya udah duit melulu sepuluhnya 6.000 apa nih? iya 6.000 sepuluhnya hiji lah galon di mana berah hiji tak mau ke galon 2 doang oh di akbar kabe itu di luar naon kayaknya akbar di bere namanya emak di bere ulang gitu abis emak sibuk jadi ngirim ngisi ini tuh kayak pinu kabe kemari ngisi ini tuh seminggu dua kali nih sepuluhnya sepuluhnya sabtu api minggu pere si pak deh ya ya apa deh ya emang tuh hahaha aduh ay sorenya gue selesai balik sama digaweng ga semestikan cabe bawang tost tuh tapi bumbu bumbu nah ngulak 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 Hai itu umat mahal neng Oh punggung Masina gelin permarahan air seri neng ditukang hitam barang banget meneng adek-barangnya di luar bos ini menengah bani nyaman ubarin oh ii ewan gitu neng ngurus ngayur kah neng kurang cabean weh Hai seneng Alhamdulillah nyaman lo bakal luarga padahal mah batur KB jadi nganggap orang gak keluarga KB bisa digawe nah teman-teman udah lihat kan keseruan saya kalau ngobrol sama emak udah kayak ngobrol sama emak sendiri cuman kita tuh kalau ngomong pakai bahasa Sunda pesan dari saya buat teman-teman dimanapun kita tinggal yuk kita perbanyak sodara oke terima kasih yang sudah mau nonton sampai jumpa di video selanjutnya ya Assalamualaikum dadah